Halo mahasiswa VKOM 2019, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Prof. Dr. Muran Bungin dalam mata kuliah Community and Social Change. Mata kuliah Community and Social Change ini adalah mata kuliah yang membicarakan tentang masyarakat dan perubahan sosial. Mata kuliah ini ditempuh dalam beberapa minggu, yaitu dimulai dengan pengenalan masyarakat, terutama masyarakat 4.0 dan menuju ke masyarakat 5.0, yaitu kemudian mahasiswa diminta nanti untuk mengamati peluang-peluang, perubahan-perubahan sosial yang terjadi karena perkembangan media komunikasi. Kemudian dari sana mahasiswa diminta untuk melihat peluang-peluang bisnis apa yang bisa dia lakukan, kemudian mahasiswa diminta untuk membuat action plan, dan kemudian setelah action plan itu dibuat, mahasiswa nanti diminta untuk memvalidasi action plan itu. Mata kuliah Community and Social Change ini capaiannya adalah agar supaya mahasiswa peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat karena perkembangan teknologi, kemudian dari pengematan dia, dia bisa menghasilkan gagasan-gagasan untuk mencapai sebuah ide-ide bisnis yang bisa dilaksanakan di institusi, organisasi, maupun di unit-unit yang lain. Tentangan bagi mahasiswa di dalam mengikuti mata kuliah ini, yaitu agar supaya mahasiswa banyak melakukan literatur review dan pengematan di lapangan tentang bagaimana perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang akhir-akhir ini. Kemudian mahasiswa harus melakukan mini riset di masyarakat, melakukan pengematan agar supaya dapat memahami perkembangan empirik secara praktis. Benefit yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan eksplorasi terhadap perkembangan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian dapat mengangkat ide-ide perubahan itu ke dalam satu action plan yang bisa digunakan di dalam dunia bisnis komunikasi. Dari sana kemudian dia bisa melakukan validasi agar supaya di waktu yang akan datang, mahasiswa dapat melaksanakan di dunia bisnis. Kuliah Community and Social Change ini, selain kita bertemu di kelas, ada empat kali nanti mahasiswa diminta untuk mengikuti siaran-siaran streaming radio VKOM, yang linknya akan disebarkan oleh Kaprodi kepada mahasiswa agar supaya nanti ketika nanti kita tidak bertemu di kelas, mahasiswa dapat memonitor kuliah-kuliah kita itu melalui radio streaming UC VKOM. Model perkulian blended learning ini kami berharap agar supaya mahasiswa VKOM lebih bersemangat mengikuti perkulian, dia dapat menggunakan teknologi terkini di dalam proses pembelajaran, sehingga kuliah-kuliah Anda di VKOM ini menjadi sangat inovatif, sangat semarak dan menggairahkan Anda sekalian. Saya Prof. Dr. Burhan Bungin, salam intervener.